Halo guys, welcome back to Kelfosarus Youtube Channel. Hari ini gue pengen share satu deck baru, yaitu Epimeral Burn. Ya, seperti namanya ya, kalau misalnya burn itu udah pasti kita mainnya agro. Jadi disini decknya cukup fun. Cocok banget dipakai untuk lawan control deck. Apalagi terutama deck-deck yang seperti rem, yang musuhnya perlu stalling-stalling sampai mananya gede banget, baru dia bisa keluarin dan menang. Seperti deep. Seperti karma control, itu semuanya kita bisa counter dengan deck ini. Jadi deck ini adalah Epi Burn, Sebenarnya championnya itu cuma satu, Hecarim. Hecarimnya juga gue nggak taruh tiga. Ini Hecarim ini cuma untuk endgame doang ya. Jadi sebenarnya disini Hecarimnya juga untuk bunuh diri. Jadi kasarnya gitu ya. Dan yang kita butuhin itu sebenarnya semuanya Epimeral Unit kita. Jadi kalau misalnya kalian lihat disini, semuanya ini mananya kecil-kecil, dan ini semua kita bisa langsung direct damage ke Nexus. Jadi si Ravenous Butcher ini sebenarnya untuk ngebunuh Crest Keeper ya. Crest Keeper, kalau misalnya kalian belum pernah lihat, Crest Keeper ini kombonya bagus banget kalau misalnya kita bisa langsung di round kedua kita bisa langsung pakai Ravenous Butcher. Kalau misalnya nggak ada yang bisa ngeblock, ini udah langsung 4 tambah 3 damage langsung ke Nexus-nya musuh. Jadi itu 7 damage. Atau kalau misalnya kalian juga tahu, Blight Care Taker ini dengan Crest Keeper sangatlah bagus banget. Jadi si Blight Care Taker ini bisa bunuh Crest Keeper, si Blight Care Taker dia dapet 2 saplings, 2 saplings bakal nariknya defense. Dan si Blight Care Taker ya, 2 ini sama si 4 ini bakal nyerang langsung ke Nexus, jadi itu langsung 6 damage. Jadi itu bagus banget. Lalu Shark Chariot juga, karena kita banyak Ephemeral, jadi Shark Chariot ini berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan Soul Shepard-nya ya. Jadi disini kita punya 2 support, yang untuk nge-support Ephemeral-Ephemeral unit kita. Nah, Doom Beast ini juga sangat penting, karena ini langsung 2 damage ke Nexus-nya musuh. Dengan kata lain, ini OP. Dan ini juga nge-drain ya, dia juga bukan attack doang. Get Excited kita taruh di sini, karena Get Excited ini sekali lagi, kalau misalnya kalian lihat, seperti Draven Jinx, Agro pun pakai Get Excited, itu karena mereka tuh pengen langsung bisa nge-finishing musuh dengan Get Excited, langsung ke Nexus-nya. Nah, disini juga ada Phantom Prankster, dan juga si Cash Salesman ini. Ini dia juga ngeluarin si Caustic Cash, jadi tiap kali dia Caustic Cash-nya mati, deal 1 to Nexus-nya. Nah, ini Caustic Cash ini sebenarnya bagus banget ya, kalau misalnya kita gabungin dengan si Shark Chariot dan Soul Shepard. Karena dengan adanya si Shark Chariot dan Soul Shepard, si Cash-nya ini, yang pertama, Cash-nya ini bakalan jadi 1-2, karena si Soul Shepard-nya. Lalu, kalau misalnya kita nggak punya Soul Shepard pun, kalau misalnya Caustic Cash-nya ini nyerang, walaupun dia attack 0, si Shark Chariot-nya ini tetap akan keluar. Jadi, ya itu adalah kombinasi yang cukup bagus lah. Jadi si Shark Chariot-nya ini bisa keluar dengan konsisten. lalu di sini kita juga ada Phantom Prankster dan Everglade Collector. Ya ini, ya ini kalian udah pasti tau lah, ini efeknya itu ngebomb, jadi setiap kali unit Ephemeral kita mati, kita akan langsung hit 1 damage ke Nexus-nya musuh. Jadi itu bagus banget. cukup simpel ya sebenernya release-nya. Jadi release-nya ini langsung to the point banget sih, banyak banget Ephemeral. Dan tentunya banyak banget unit-unit yang pasti mati. Dengan begitu, kita akan ngeburn Nexus-nya musuh dengan sangat cepat. Well, teorinya sih dengan sangat cepat begitu ya, karena kita ini agro. Tapi tentu saja, sekali lagi, nggak ada deck yang sempurna. Kalau misalnya kita ketemu mid-range, seperti Assejuani, sekarang ini mulai banyak lagi ya, itu gue rasa deck ini kurang cocok. Karena Assejuani ini nge-counter kartu kita banget, jadi Assejuani ini lagi bagus banget sekarang. Mungkin itu aja yang akan gue sampaikan. Di sini juga gue sudah menyediakan gameplay-nya, di mana kita ngelawan Deep, di mana kita lawan Rem, dan juga Assejuani. Gue akan kasih lihat, apa yang bagus untuk matchup ini, dan tentu saja yang jelek juga. Jadi if you enjoy this video, dan lo pengen gue eksperimen-eksperimen dengan deck-deck lainnya lagi, please like dan subscribe YouTube channel gue, itu akan sangat membantu. gratis. And I'll see you in the next video. So, life is a game. Play smart. Deep. Harusnya ini matchup yang bagus, karena kita itu mainnya langsung agro-agroan, jadi kita pengen secepat mungkin sama bunuh. Shell Shepard gabungin use cast sales mains ini bagus. Mungkin gue nggak butuh dua ya. Mungkin revenue batcharnya juga bisa gue. Ya mungkin bisa gue buang sih. Gue pengen. Aduh, dapet dia lagi. Tadi harusnya revenues-nya gue simpen. Gak apa. Kita hack-in lumayan. Sebenernya gue tadi pengen dapet si Shark Chariot. Shark Chariot lumayan. Setelahnya kita dapet free ephemeral attack. Kita belum ada damage ke dia, jadi nggak apa-apa. Aku pukul aja nggak apa-apa. Ya, pukul aja nggak apa-apa. Gue juga butuh yang bisa narik si Blight Caretaker. Kalau misalnya gue bisa narik ke Caretaker, lumayan. Yes, dapet. Aduh, Shark Chariot juga bagus. Tapi kita perlu bunuh ininya. Jadi, disini gue akan langsung saplings. Biar ini yang lainnya part 3 juga. Pakai yang ephemeral atau yang biasa? Kayaknya yang biasa aja. Life Steal selalu di awal. Eh, ini juga harus di awal. Biar dia nggak crit cover. Dan damage-nya gede. Sekarang kita butuh salah satu bomb-nya ya. Antara si... Antara si Phantom Prankster. Atau si yang Life Steal itu. Si Glid-Glid-an itu. Sebelum itu ya, berarti kita bisa di-tarik-tarik ini ya. Bisa di-tarik-tarik ini ya. Satu-satu. Paling ini nyerah. Ini pasti narik dia. Ini didiemin. Mungkin ini nggak berani ngetack kali? Kalau misalnya dia ngetack, dia rugi. Ini udah gue pass aja. Gue pengen liat dia ngetack sih. Ini nggak mungkin ngetack sih. Jadi ini bisa gue glimpse. Nah, anyway udah banti. Belum dapet. Kita pake ini aja kali. Masih belum dapet. Mau kayanya bisa kita bunuh nggak ya? Kalau gue pake Bright Cat Taker lagi, kok bisa kasih dia Femeral sih? Ini ada pasti kuenya tersep-seping. Ah, di-stun. Gue nggak mau ada Maokai. Karena Maokai tuh bisa keluar-keluarin defender gratis. Jadi, kita bisa bunuh Maokai tuh bagus banget. Nah, kita masih lalu nanteng prankster. Dari sini dia dip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masih bisa pake. Nanteng prankster please. Yes, dah. Habisnya next time kita menang sih. Sekarang ini gue kasih biarin dia ngetack aja. Gue pengen Phantom Rackster gue keluarin. Ya, nggak apa-apa. Dia udah nggak sekularin apa-apa sih abis ini. Jadi, Hecarim gue nyerang, dia langsung kena bom. Di sini kalau misalnya kita nyerang, kita belum dapat. Dua doang. Dia segar. Dua, empat, enam. Enem. Harusnya mati sih. Kalau misalnya dia nggak mati, kita bisa kuai-kuai untuk Kralik lagi. Duh. Keras. Oh, Dithering wheel. Oh, ini nggak kena. Nggak apa-apa. Kita kuai ini untuk 3. Menang, menang guys. Ya udah. Ini untuk double. Terus ini keluarin. Lagi sering kayak gini ya, gamenya. Riot harus diperbaiki nih. Oke, ini yang masalah itu yang Travaryon-nya. Ini 51. Bisa narik-narik orang. Selama ada itu, gue nggak sekolahin Prenton Prankster. Hecarim di sini mungkin butuh ya. Untuk suicide sebenarnya. Untuk langsung ngukul aja semuanya. Ini gue nggak butuh. Sharks area oke sih. Apalagi kita di attack di 2. Mungkin ini dulu. Nah ini masalahnya kita nggak bisa keluarin kalau ada si Travaryon. Si Travaryon harus kita gunung dulu sih. Kita butuh si Caretaker. Tapi Caretaker tuh bagus banget sih. Reset. Ini deck juga nggak gitu bagus kayak launch spot. Nah, crossbow terlalu banyak. Aduh, udah ada. Mau nggak mau gue pandiin deh dong. Kenapa sih? Awal-awal selalu pas ada ginian. Gue Caretaker nggak dapet-dapet. Apa rahasianya? Nah, gue get accept lagi. Apa penting. Gue yang harusnya agro. Mana dia yang agro. Pasti deh. Selalu aja. Selama gue nggak ada yang bisa ngebunuh diri sendiri sih. Ini jelek banget sih. об Kaitan yang say. Dipakar almAbang. Tempat magen buat aku. Dan juga화된 informal. slow, central, tang, war. ini kita bisa di cooling strike ini cooling strike sayang banget sih apa pengen serang serang aja? tapi damage kecil cobalah, aku gak tau sih ini abis ini kita harus main hack karim ah beneran tsk sekarang kalo hack karim gak gitu bagus kita udah kalah kartu nih dia kayak punya semua answer gitu gila ada 2 blimps kita attackernya gak ada st2 dong gila apaan ini kenapa orang bisa sampe sehawk gitu sih gila parah deh pangetan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Gedi Tidak ada orang sendiri Tidak ada banget Tidak ada banget Tidak ada GG sih Gue pake Hecarim Hecarim gue di blok sama ini Habis ini langsung lima lima Gue gak bisa apa-apa Gigi lah Nah, kalau lawannya sejenis-jenis ini, harusnya kita masih oke. Droll kita sampah pun harusnya masih oke. Soul Shepard bagus, Use Case Calfman bagus. Ini gue gak butuh. Kita attack di dua. Jadi ini bagus juga. Karena kita attack di dua, Shark Chariot ini bakalan attack free. Ini gak mungkin di-block sama dia. Atau mungkin ya, dia soalnya punya gituan. Ini gak apa-apa lah. Ada barbis. Oh ini, kayaknya bukan yang biasa ya. Ini yang ada banyak Yeti-Yetinya kayaknya. Ya ampun. Aduh, prankster-nya. Mungkin prankster gue turunin aja kali ya. Ini kayak sering banget dapet. Kayaknya gue turunin jadi dua aja kali mungkin. Prankster harus di-block-block di berikutnya sih. Kau-block-block di sekarang, kayak gue juga rugi. Gue gak dapet yang bisa ngebunuh diri sendiri. Vaankah kalian. Di volgenuhin sama dia. Mungkin yang biasa dia punya avalanche Makanya dia mau avalanche Dia nyerang kayak gini kayaknya dia mau avalanche Dapetul Shark Chariot dong Disini kita Ya Shark Chariot oke lah Jadi kalo mau avalanche dia bisa Avalanche nya Shark Chariot Hah Apa dia gak ada avalanche Ini kita langsung 3 Shark Chariot nyerang nih Bagus banget sih Dia harus ngeblok Kalo dia gak Bagus banget sih Gak tau Avalanche gak ya Ah iya Masih gue nyerang aja langsung Disini Shark Chariot gue gak boleh mati sebenernya Ini juga boleh mati Sayang Soalnya ini damage 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 gede banget Damage gede banget Kalo dia defencing ini juga gue gak peduli Harus Ini 9 12 damage Gila banget 3 guys 2 Oh ini udah langsung menang gue gue cuman perlu ya get excited, ya anything sih sebenernya caretaker, 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 ya caretaker bagus menang sih harusnya dia bisa ngeheal ngeheal kalau dia, wah dapet, GG guys akhirnya draw kita bagus juga, waduh dari tadi drawnya jelek jelek gue koin lagi ini aja kalau misalnya dia bunuh, ya udah mati, mati aja lah, gapapa kita end round, abis ini kita serang sapling ini ephemeral akhirnya guys jadi itu dia deck kita hehehe sub indo by broth3rmax